Hai hai hai, bertemu lagi bersama gue Tantowi Gilang Pratikto Hai apa kabar semuanya, bertemu lagi bersama gue Tantowi Gilang Pratikto Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini Silahkan lihat dulu, silahkan lihat video-videonya Kalau kamu tertarik, kalau kamu ingin mengikuti gue lagi-lagi dan lagi Di subscribe, jangan lupa di subscribe Di subscribe Mungkin dalam beberapa hari ini gue rada nge-post dikit Iya, karena gue lagi ada mempersiapkan segala hal sesuatu Gak ada yang gangan gue ya, gak ya Apa yang kita bahas hari ini Gilang? Iya, seperti biasa, kita akan membahas Setiap harinya gue bekerja keras, sehingga letih, lumlay, dan lesu Saking letihnya, saking lumlay, dan lesunya Gue mengalami kendala Apa itu kendalanya? Kendalanya adalah gue rada susah tidur Beberapa orang mempunyai masalah yang sama juga dengan gue Mungkin waktu tidurnya jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, mungkin ada jam 1 Besok pagi kita harus bangun jam 6, jam 7, atau jam 8 Sehingga sebelum tidur, kita berekspetasi bahwa Yah, tidur 8 jam, bangun dengan segar Tapi dalam kenyataannya, sangat berbeda Kita sudah memenjamkan mata, namun pikiran itu masih melayang-layang Tugas, pekerjaan, apa yang harus kita lakukan besok, bagaimana dengan hari besok Semua masalah tiba-tiba hingga bisa jadi kepala, sehingga kita sudah bisa tidur Lalu gue berusaha untuk mengosongkan pikiran ini Tapi selalu teringat, berpikir, 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 berpikir terus Sudah jam 3, berpikir, berpikir, berpikir lagi Tiba-tiba, setelah tidak sadar Jam 6 malam itu gue gak tidur Marahnya lagi, ngantuknya sudah jam 7, sudah jam 8 Itu baru terasa ngantuk banget Emang sih, tendur yang sehat itu berkait dengan fisik dan mental Jika stres, banyak pikiran, dan fisik letih banget, tidak seimbang Akan mengakibatkan pola tidur kamu tidak sehat Dan kebiasaan-kebiasaan lain Olahraga sebelum tidur, atau minum kopi sebelum tidur Atau minum-minuman beralkohol Bekerja keras sebelum tidur Tapi tenang saja, disini ya gue akan menunjukkan Bagaimana caranya agar kamu tidur cepat Hah, cepat Sehingga tidak bangun-bangun lagi Tahap pertama, kamu lebih baik mandi dulu Akan lebih bagus lagi jika kamu mandi dengan air hangat Itu akan membantu kamu untuk merilekskan badan ini Ini sebuah kebiasaan Sebelum tidur kita selalu bermain HP Menghidupkan TV Buka Facebook Buka Twitter Buka sosial media dan semuanya Apalagi buka Youtube Youtube Akan lebih baik kita mematikan semua barang elektronik yang ada di kamar kita Seperti HP Laptop Shut up Diam Dan lebih terpenting lagi Atur suhu ruangan jika kamu punya kipas angin atau AC Sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Kalau tidak bisa tidur lagi, bisa baca buku, menulis, dan ditemani oleh minuman hangat Setelah kamu merasa cukup gantung, tidurlah Carilah posisi tidur yang paling nyaman menurut kamu Terserah Maus terungkup Telungkap, lentang, nyamping, kanan, kiri Eh, 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 eh Matikan semua sumber cahaya yang ada di ruangan Ya ampun, gak sekarang juga Gue lagi syuting Ada beberapa orang yang gak bisa tidur Kalau dalam keadaan gelap gulita Ya kamu bisa menggunakan lampu tidur Tipis-tipis remang-remang Setelah semuanya kamu lakukan dan yakinlah Kamu akan tidur cepat Secepat yang tidak pernah kamu bayangkan Tapi, jika kamu masih tetap Tidak bisa tidur lagi dengan cepat Hmm, minum obat tidur Yang pastinya sesuai anjuran dokter Kamu pilih aja obat yang Obat yang paling Ini, paling manjur Ya, kalau menurut kamu Baygon manjur Oh Serah sih Oke, sampai disini dulu video kita kali ini Kalau kamu suka di-like Kalau kamu ingin berkata-kata di-komen aja Kalau kamu ingin mengikuti gue lagi-lagi Dan lagi di-subscribe Bersama gue Tendro Bilang Pertikto Sampai jumpa Bertemu di video selanjutnya Dadah 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 Tendro Bilang Pertikto 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 Terima kasih.